Kali ini saya akan membagikan cara untuk mengetahui total panjang berbagai macam bentuk objek pada AutoCAD. Kita buka AutoCAD-nya. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa contoh objek dalam berbagai bentuk. Di sini ada objek dari garis line, subline, polyline, art, dan circle. Nah, umumnya untuk kita ketahui panjang dimensi suatu objek ini bisa dengan menggunakan dimensi ini. Misal untuk garis lurus ini bisa dengan menggunakan DLI atau DAL melalui perintah pada keyboard untuk mengetahui panjang art ini, dim art, dan sebagainya. Nah, atau bisa juga dengan Properties. Misal kita klik garis yang ingin kita ketahui panjangnya, klik di sini, lalu klik kanan pada keyboard, lalu pilih Properties. Lalu lihat di tab Geometry ini, scroll ke bawah. Nah, di sini ada length-nya 922 untuk Geometry ini, 0,3769. Lalu untuk kalau kita mengetahui total panjangnya di jumlah dengan berbagai macam bentuk objek ini, kita klik lagi misal yang lain ini, maka ini geometrinya sudah tidak ada lagi. Atau kalau kita tekan ini saja escape, ini 2 ini, maka geometrinya, tulisannya untuk length atau panjangnya, varies atau variasi tidak diketahui. Nah, untuk mengetahui total panjang keseluruhan ini secara cepat, maka kita harus menambahkan suatu plugin atau list tambahan di program AutoCAD ini. Atau untuk kalau kita mau menghitung total satu persatu panjangnya, maka kita harus menjumlahkan satu persatu sehingga membutuhkan waktu yang sedikit agak lama. Tapi agar lebih otomatis mengetahui kurang panjang ini secara keseluruhan sekaligus, maka kita tambahkan autolips atau plugin yang bernama total length ke dalam AutoCAD ini. Nah, untuk plugin atau list ini bisa di-download terlebih dahulu. Nah, di sini kita buka browser misalnya, di kolom pencarian browser bisa Anda ketik total length AutoCAD download. Kalau sudah, bisa langsung dimasukkan ke program AutoCAD-nya. Di sini saya tidak menunjukkan lagi cara downloadnya, Anda tinggal men-search saja sendiri di website-website tertentu, nanti bisa Anda dapatkan ini. Nah, ini saya sebelumnya sudah mendownload. Total length-nya ini, ini ada dalam folder download. Nah, ukurannya cuma 1KB. Jadi di sini tinggal Anda masukkan saja ke dalam AutoCAD-nya. Nah, di AutoCAD ini ketik app.load untuk memasukkan plugin tadi. Setelah mengetikkan app.load, lalu tekan Enter. Nah, lalu ini kita menuju ke folder tempat kita menyimpan file total length tadi, yaitu saya menyimpannya di folder download. Nah, setelah itu kita lihat ini ada file total length-nya. Pilih total length. Lalu, setelah itu klik load. Lalu ini pilih always load. Nah, bisa dilihat di bawah ini total length LSP successful load atau total length sukses dimasukkan. Nah, agar kita tidak memasukkan total length ini berulang kali ke dalam AutoCAD sewaktu kita membukanya, maka kita cukup memasukkan sekali saja dengan klik konten ini. Lalu, pilih folder tempat kita menyimpan total length tadi. Jadi, klik add ini, klik add, pilih folder tempat menyimpan total length tadi, yaitu ini saya menyimpan di folder download. Setelah itu, pastikan ini kita berada di folder download. Kalau belum, Anda bisa mencarinya di folder di mana Anda menyimpan file total length ini. Setelah itu, pilih file total length ini, lalu klik open. Lalu, close. Lalu ini juga close. Nah, ini kita sudah selesai memasukkan plugin atau list sama lahan total length. Untuk perintahnya bisa ketik di keyboard total length atau TL. Ketik TL, perintah TL pada keyboard seperti ini. Lalu klik enter. Ini misal saya contohkan untuk dua objek ini saja. Kita selek objeknya, ini yang dua ini. Lalu tekan enter. Nah, maka di sini sudah tertera total panjang dua garis ini, yaitu 2439,1166. Klik OK. Atau kalau kita ingin mengetahui total panjang keseluruhan objek ini, maka tinggal tekan lagi perintah TL pada keyboard. Lalu tekan enter. Lalu seleksi atau pilih semua objek gambar ini seperti ini. Setelah itu, tekan enter. Maka bisa dilihat total panjang keseluruhan objek garis ini adalah 6752,5236. Lalu klik OK. Nah, sekian tutorial yang dapat saya bagikan kali ini. Sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya dan terima kasih. selamat menikmati.